Saya baca ulang, pilih-pilih kaya 8 Malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenangan akan Yesus Kristus, Tuhanku Lebih mulia daripada semuanya, oleh karena itu, oleh karena dialah Aku telah melapaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah Supaya aku memperoleh Kristus Yang dianggap sampah itu apa? Hukum Taurat Nah inilah salah tatset Ini paham yang salah atau salah paham? Baca ayatnya yang di atas Malah dalam segala sesuatu tentang ayat 6 Tentang kegiatan aku, penganiaya jemaat Dari Paulus ini sebelumnya adalah penganiaya jemaat Pengejar-ngejar orang Kristen Membunuh Stefanus Tentang kebenaran dalam mentaatin hukum Taurat Diuraminuram Yahudu Cek Aku tidak berkata, dia siap betul Ayat 7 Tetapi apa yang dahulu ku anggap keuntungan Yang dianggap keuntungan itu, itu Jadi bukan hukum Taurat Oke Salah paham bener ini Ini terbalik Pak kaca matanya Pak Oke 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 Mohon ditindah dulu Pak Oke silah langsung Makasih Kristus datang menggenapi Taurat Dengan datangnya Kristus Hukum Taurat gugur Ini ajaran Kristen Mengapa mereka tidak mau ikut hukum Taurat lagi Karena sudah datang Kristus Maka pengenalan dengan Kristus Hukum Taurat itu sudah tidak berlaku Sudah sampah Bapak lagi yang tidak mengerti Ini dasar-dasar doktrin yang sangat penting Yang disalah baca Kalau hukum Taurat bakal Berarti orang Kristen boleh membunuh Mencuri Yang kaya kirap Orang Kristen tidak ada yang mengaku itu Ini salah sekali Jadi jangan bacanya seperti itu Pak Nanti tidak rampung-rampung Oke 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 Jadi bentar Baik terima kasih Pak Ini jangan masalah individu Tapi masalah ilmu Betul Jadi salah satu dari inti hukum Taurat Itu adalah Kesepuluh perintah Allah Kesepuluh perintah Allah itu Dibagi menjadi dua Yaitu Satu sampai empat Adalah mengenai hubungan manusia dengan Allah Dan lima sampai yang sepuluh Adalah hubungan bersama manusia Barangkali kalau Pak Sanehu bisa menyebutkan Mana yang dihapuskan oleh Paulus Karena pertama Mengenai hukum pertama Hanya ada satu Allah Paulus mengakui dalam 1 Purintus 8 ayat 6 Bahwa hanya ada satu Allah Kedua Kalau tentang menyembah patung Paulus justru mengatakan Jangan menyembah patung Ketiga Tentang menghormati nama Allah Kita yakin Paulus sebagai orang Yahudi juga Dia menghormati nama Allah Bahkan yang keempat Ini yang banyak di Barangkali Pak Sanehu salah mengerti Yang banyak diantara teman-teman Kristiani kami Barangkali Sudah agak Melupakan hal ini Tetapi Paulus itu Adalah seorang Pemelihara Hari Saban Di dalam Ibrani Pasal 4 ayat yang ke-9 Dikatakan Jadi masih tersedia Suatu hari perhentian Hari ke-7 Bagi umat Allah Dan kami Adalah umat-umat Kristiani Yang masih Memelihara Hari Sabtu Justru yang harus ditanyakan Pak Justru yang harus ditanyakan Hukum Taurat ini Yang 10 hukum ini Termasuk hari Sabtu Di dalamnya Juga disebutkan Di dalam Al-Quran Bagaimana pendapat Anda Mengenai 10 hukum ini Pak Oke Pak Terima kasih Itu jangan membuat Interpretasi sendiri Pak Saya bacakan lagi Ayatnya Kembali Kepada Kepada Ingil Karena Jangan kamu menyangka Bahwa aku datang Untuk meniadakan Hukum Taurat Ya kan Karena siapapun Yang meniadakan Salah satu perintah Hukum Taurat Sekalipun yang Paling kecil Ya kan Dan menganjurkan Mengajarkan Dan demikian Kepada orang lain Ia akan menuduki Tempat yang paling rendah Dalam kerajaan sorga Bapak maksudkan Hukum Taurat itu Apa yang 10 itu saja Jangan bicara inti Mana Alkitab Mengatakan bahwa Ada inti adalah Ada kulis Tidak ada Jangan mengada Ada Pak Itu tidak boleh Itu menyesatkan umat Hukum Taurat itu 613 Dan tidak boleh Dikatakan Menggugur Jangan Boleh menggugurkan Satu menggugurkan Dua Tidak boleh Jadi tidak boleh Satu titik Satu-satu Dihilangkan Dari hukum Taurat Jadi kalau memang Bapak mau Tidak mau lakukan Jangan mengatakan Bahwa Tidak bukan hukum Taurat Makanya Paulus ini Dikutuk Dikritik oleh Oleh Jakobus Silahkan lihat lagi Di dalam kisah para rasul Supaya jelas Ya kan Kisah para rasul Pasal 21 Ya kan Coba Lihatlah beribu-ribu orang Yahudi Telah menjadi percaya Dan mereka semua rajin Memelihara Hukum Taurat Ya kan 21 Tetapi mereka mendengar tentang engkau Bahwa engkau mengajarkan orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa Untuk melepaskan hukummu dan hukum Taurat Paulus mengajarkan orang melepaskan hukum Taurat Bapak bilang Bahwa dia pegang hukum Taurat Gimana sih Jakobus mengatakan Dia melepaskan hukum Taurat Bapak mengatakan bahwa dia pegang hukum Taurat Inilah yang Berbelis-belis Terima kasih Oke Ya kan Ini kita punya waktu tinggal sedikit Saya baca ulang Ini klarifikasi Jadi ayat Berapa kah? Ayat 20 berapa? Ayat 20 ya Ini tulisan Yaakob Minta kepada Paulus Karena Paulus waktu itu membawa seorang Yunani Namanya Timotius yang tidak sungat Mendengar itu mereka memuliakan Allah Karena mendengar kesaksian Paulus Lalu mereka berkata pada Paulus Lihatlah Beribu-ribu saudara Yahudi telah menjadi percaya Dan mereka semua racin melepaskan hukum Taurat Tetapi mereka mendengar juga tentang engkau Bahwa engkau mengajarkan semua orang Yahudi tinggal di antara bangsa Untuk melepaskan hukum Taurat Sebab mereka mengatakan Sebab engkau mengatakan Supaya mereka Jangan menyunatkan anaknya Dan jangan hidup menurut adat istiadat Jadi yang dibicarakan ini Hukum Taurat yang 10 itu tetap jalan Yang dibicarakan Paulus tentang sunat Yang adat istiadat Barangkali adat istiadat itu Seperti orang Jawa itu Buir berses pisau dan sebagainya itu Jadi seharus jelas itu Jadi jangan dicampurkan Kemudian saya ingin bacakan tentang pentingnya Taurat sebagai dasar Keluaran 34 ayat 27 dan 28 Keluaran 34 ayat 27 dan 28 Tentang kedudukan 10 hukum Bagi orang firman Berfirmanlah Yahweh kepada Musa Tuliskanlah segala firman ini Sebab berdasar Berdasar Firman ini telah kewajakan perjanjian dengan engkau Dan dengan Israel Ini dasar kepercayaan Dasar perjanjian Dan Musa ada di tengah sana Bersama dengan Yahweh 845 40 malam Tidak makan Tidak minum Dan ia menuliskan pada loh batu itu Perkataan perjanjian itu Yaitu Ke 10 firman Jadi jelas yang dibicarakan Perjanjian antara Surga dan dunia Lewat Musa Hanya 10 hukum Dan itu dibenarkan dalam Surat Al-Baqarah 51-53 Yang digatakan Sama seperti itu Tetap dihormati Bahkan ketika upacara Tulunya 10 hukum itu Sangat luar biasa Gumi gonjang ganjeng Langit kelap-kelap Yoh ini jelas ini Jadi jangan ini Dicampurkan undang-undang dasar Dengan PP Dengan peraturan pemerintah Yang jauh Di bawahnya Jadi kalau kita melatakan Mengatakan undang-undang dasarnya Di Eropa Indonesia ini bubar Oke Pak Cukup itu Pak Karena penjalan Oke Langsung Pak Dan ini terakhir Klarifikasi Apakah Makan babi itu hukum Taurat Dilarang makan babi Klarifikasi saja Haram Haram Saya pun jangan makan babi Gacing Gacing ayam Gacing itu gak makan Saya makan sayur Pak Bolehkan tahu Dengan pribadi Pak Ini hukum Jemaat Pak Ini hukum Taurat Iya Kenapa tadi Katanya cuma 10 Ada lagi babi disitu Di dalam 10 tidak ada babi Di dalam hal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton